Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Pendakwa bebas Datu Muhammad Qasim Elias atau Ustaz Qasim difahamkan sudah membuat keputusan untuk menarik diri daripada bertanding di Parlimen Larut. Menurut laporan, Muhammad Qasim membuat keputusan menarik diri itu tidak sampai 24 jam selepas barisan National BN menamakan beliau sebagai calon di kerusi parlimen tersebut dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15 malam tadi. Untuk rekod, pencalonan Muhammad Qasim itu kali pertama diterimanya selepas UMNO sebelum ini berkali-kali cuba menawarkan kerusi kepadanya untuk bertanding. Pengurusi Barisan National BN Perak, Datu Seri Sarani Muhammad, mengumumkan tempat Muhammad Qasim akan digantikan ketua koordinator Barisan National BN, Muhammad Syafiq Fadli Mahmud, di Parlimen Larut. Penarikan diri Muhammad Qasim dilihat akan menjadi satu tamparan kepada pengurusi Barisan National BN, Datu Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang sudah pun menerima tekanan daripada akar umbi ekoran pemilihan calon tidak menepati kehendak pengundi di kawasan.